Selamat siang, saya dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang bisnis plan pembuatan box panel dari bahan sendi-stil. Sebelum saya memulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, dengan saya sendiri, dengan atas nama Esa Putawadana, nomor absen 6. Yang kedua, dengan atas nama Anak Agung Ngurah Oke Ananta Wijaya, dengan absen nomor 8. Yang ketiga, atas nama Tomi Arimbawa, dengan nomor absen 16. Yang keempat, dengan atas nama Iwaya Nesa Wardana, dengan absen nomor 22. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur manajemen. Yang pertama, marketing, dipegang oleh Tomi Arimbawa. Yang kedua, pembelian bahan baku, dipegang oleh Iwaya Nesa Wardana. Yang ketiga, keuangan dan dokumentasi aktivitas bisnis dipegang oleh Anak Agung Ngurah Oke Ananta Wijaya. Dan yang keempat, pembuatan produk dipegang oleh Eza Putawadana. Latar belakang pembuatan produk ini, karena banyaknya keluhan dari konsumen yang mengeluhkan bahwa box panel yang dia gunakan cepat mengalami karatan, sehingga komponen kelistikan di dalam box panel tersebut cepat rusak dikarenakan kotor, debu, dan lembab yang masuk ke dalam box panel tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami pun memiliki ide untuk membuat box panel dengan bahan stainless steel. Kelayakan dan dukungan Untuk kelayakan produk kami, box panel kami lebih tahan terhadap unsur korusi, tidak mudah rusak dan berkarat karena berbahan stainless steel. Seperti yang diketahui, bahan stainless steel adalah bahan yang kuat dan anti karat, sehingga sangat bagus dibuatkan panel, apalagi panel sering disimpan di luar ruangan. Dan untuk dukungan produk kami Dukungan untuk penjualan produk kami, ini terletak di peluang pasarnya yang sangat bagus, karena kami tinggal di daerah parisata, dan di Bali masih banyak lahan-lahan kosong. Tentu lahan kosong tersebut akan dibangun sebuah bangunan, seperti hotel, vila, dan rumah produk. Dan bangun-bangunan tersebut pasti akan membutuhkan box panel untuk melengkapi bangunan tersebut. Dan tujuan bisnis kami Tujuan bisnis kami untuk jangka pendeknya Di jangka pendek, kami belum terlalu memikirkan keuntungan terhadap usaha kami Yang pertama dan terpenting, kami memfokuskan pada pembuatan dan pemasaran produk, hingga masyarakat banyak yang mengenal dan ketarik terhadap produk kami Dan tujuan bisnis kami untuk jangka menengah Di jangka menengah, setelah masyarakat mengenal produk kami Tentu akan ada kritik terhadap produk kami Pada jangka menengah ini, kami akan berusaha memperbaiki produk kami hingga menjadi yang terbaik Dan tidak mendapat kritik dari masyarakat lagi Tujuan bisnis kami untuk jangka panjang Setelah produk kami sempurna, tanpa ada kritik lagi dari masyarakat Pada jangka panjang, kami akan memperluas pemasaran produk kami Dan kami sangat berharap usaha kami terus berkembang sehingga menghasilkan profit yang besar terhadap kami Dan ada visi, misi, dan tujuan Yang pertama ada visi kami adalah menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia Dan misi kami adalah menciptakan produk yang terbaik, handal, terpercaya, dan berkualitas tinggi Dan tujuan usaha kami adalah menjalankan usaha kami dengan baik dan maksimal Agar visi dan misi kami tercapai dengan baik Dan sasaran penjualan Sasaran penjualan kami yang pertama adalah konsumen rumah tangga Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan listrik seperti PLN dan kontaktor-kontaktor Dan sasaran penjualan kami, kami berharap bisa mencangkup seluruh Indonesia Sehingga akan sangat bagus terhadap usaha kami Produk lain sejenis Yang pertama ada box panel baja karbon Box panel baja karbon merupakan box panel yang terbuat dari logam baja karbon Di mana kelemahan box panel ini adalah harus digalvanis terlebih dahulu untuk menahan karat Yang kedua ada box panel termoplastik Box panel termoplastik merupakan box panel yang terbuat dari bahan termoplastik Di mana kelemahan bahan ini adalah tidak dapat disesuaikan selama fase desain dan konstruksi Sehingga dibatasi oleh ukuran dan bentuk dasar yang tersedia Yang ketiga ada box panel fiberglass Box panel fiberglass merupakan box panel yang terbuat dari bahan fiberglass Di mana bahan ini memiliki kekurangan yaitu sangat kaku dan abrasif terhadap alat Dari ketiga produk box panel sejenis Keunggulan produk kami adalah Box panel yang kami buat tidak perlu digalvanis Tidak seperti box baja karbon yang harus digalvanis Karena pada dasarnya bahan stainless steel tahan terhadap karat Tetapi bahan stainless steel apabila digalvanis akan lebih tahan terhadap karat Box panel stainless steel ini juga tidak kakut seperti box panel fiberglass Sehingga box panel ini dalam proses pembuatannya mudah dibentuk Sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Untuk SOP Yang pertama kali kami lakukan adalah Satu, pemilihan bahan baku untuk membuat produk Setelah kami memilih bahan baku untuk membuat produk Kami akan melakukan pembelian bahan baku tersebut Yang dilakukan oleh si pembelian bahan baku Setelah kami membeli bahan baku tersebut Maka kami akan melakukan proses produksi Yang dilakukan oleh si pembuatan produk Setelah produk itu jadi Maka kami akan mengirimkan hasil produksi Kepada konsumen yang dilakukan oleh si marketing Setelah konsumen mendapatkan produk tersebut Kami akan membuat dokumen aktivitas Produksi yang dilakukan oleh si keuangan Dan dokumentasi aktivitas produksi Setelah itu kami akan melakukan pemeriksaan Kualitas persediaan bahan baku Apabila ada bahan baku yang Masih layak dipakai untuk produksi selanjutnya Maka bahan baku tersebut akan dipakai untuk produksi selanjutnya Untuk peluang pasar Peluang pasar untuk penjualan box panel kami ini Masih sangat terjamin Dimana Bali masih memiliki sektor land kosong Dan sektor land kosong ini pasti tentunya nanti akan dibangun Sebuah bangunan Nah untuk setiap bangunan tersebut Pasti akan membutuhkan box panel Nah maka dari itu kami yakin Bahwa box panel kami nantinya pasti banyak yang akan membeli Sehingga peluang pasar untuk box panel ini sangat bagus Untuk strategi pemasaran Kami akan melakukan pemasaran dengan dua cara Yaitu online dan offline Untuk online kami akan menggunakan sosial media Dengan cara merekam hasil presentasi produk kami Lalu kami akan mempostingnya ke sosial media Lebih tepatnya ke grup sosial media Tidak hanya itu Kami akan meminta bantuan saudara, kerabat, dan teman kami Untuk mempromosikannya secara online Seperti contohnya Pet Promote di Instagram dan lain-lain Dan untuk metode offline Kami akan mempresentasikan produk kami Ke calon pembeli ataupun ke toko kelistrikan Agar mau membeli ataupun ikut bekerjasama Untuk menjual produk kami Ya, ini merupakan tabel kebutuhan Alat dan bahan untuk membuat produk kami Dimana apabila dijumlah Keseluruhannya akan memperoleh total 14.927.000 Dari Perhitungan total Alat dan bahan yang kami perlukan Untuk membuat box panel stainless steel Kami pun memperoleh BFP sebesar 14.927.000 Dalam hal ini kami menerima Semua ukuran box panel sesuai dengan pesanan Namun pada perhitungan harga produk kali ini Kami memberi contoh untuk ukuran 60x40 Dimana harganya adalah 10% dari BFP Sehingga harga untuk box panel ukuran 60x40 adalah 1.492.700 Dalam kali ini juga kami menerima Keuntungan Sebesar 10% dari harga box panel tersebut Sehingga harganya menjadi 1.641.970 Jadi Kami akan menjual produk kami Seharga 1.650.000 Dengan modal awal 14.927.000 Dilakukan dengan biaya per orang Sebesar 3.750.000 Tanpa modal pinjaman Sekian Presentasi dari kelompok kami Apabila ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Selamat menikmati